Kaca Pembesar Detektif Ya, ya, Nobita, Nobita, Nobita Wah, kamu masih tidur juga, telepon dari Suneo Halo Nobita, aku punya sesuatu yang menarik, datang ya Padahal aku ingin tidur Eh, Nobita Apa yang menarik itu? Sesuai janjiku, Nobita akan menjadi contohnya Aku akan menghentikan apa yang terjadi dengan dia Kamu yakin bisa melakukan? Ya, silahkan lihat, Nobita Tadi kamu sedang tidur siang, kan? Ya, kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Kemudian dalam perjalanan ke sini depan peliknik dokter Kamu menginjak kenangan lumpur Kemudian kamu juga dikejar anjing, kan? Ya, kan? Kamu, kamu melihatnya? Kenapa kamu bisa tahu, ya? Apa? Itu kan hal yang mudah Coba kamu lihat di sekitar mulut Nobita Di sudut bibirnya ada air liur yang mengering Ya, kan? Matanya masih mata orang yang mengatuk Kemudian kelas kakinya pun kotor Di sekitar sini hanya di depan peliknik dokter Itulah yang jenangan air lumpur Terakhir Nobita datang ke sini dengan nafas yang memburu Nah, begitu kira-kira Ya, kan? Betul, Nobita? Hah? Memangnya kenapa? Dengan melihat gemetar kaki Nobita Bisa dilihat kalau dia baru saja dikejar anjing Analisa yang bagus Hebat! Bagaimana caranya bisa mengambil kesimpulan yang bagus itu? Buku ini mengajarkan bagaimana menjadi seorang detektif Sekarang aku membuka biru detektif di rumahku ini Kalian semua kalau mendapat masalah yang sulit Kapan saja silahkan datang menemui aku Ya, jangan ragu-ragu Mana bisa dia melakukan penyelidikan Dia kan masih anak-anak Aku pulang! Tolong aku, Doremon Nobita Kalau begitu aku akan mengeluarkan alat yang bisa menolongmu Kamu mengeluarkan apa? Mau jadi detektif ya? Kalau begitu ini saja Kaca pembesar untuk menemukan benda Itu sulit dipergunakannya, Doremon Tidak kok Mudah sekali untuk menggunakannya Contohnya Ya juga Sekarang coba kamu sembunyikan noriaki ini Dengan kaca pembesar ini Aku pasti bisa menemukan di mana kamu sembunyikan Coba sembunyikan kue doriaki itu ya Di tempat yang tidak mudah ditemukan Nanti aku akan mencarinya Akan sembunyikan di tempat yang sulit ditemukan Doremon, sudah selesai Nah, tidak usah dicari Nanti kita akan tahu sendiri Apa? Aku koca pembesar detektif Tolong carikan ya Di mana doriaki itu berada Doriaki bulat Bulat itu bulan Bulat itu nol Jadi hanya kesimpulan seperti itu saja yang bisa kamu peroleh Coba diamlah sebentar Nilai nol adalah Nobita Doroyakinya ada di dalam perut Nobita Apa? Jadi kamu yang mau makannya ya? Betul Kamu cahat padahal gue itu tinggal satu Eh, kembalikan Kembalikan Tidak mungkin Tidak mungkin Kalau hanya begitu saja, aku juga bisa Kamu tegas sekali Nobita Sudah ya Jangan marah Jangan marah Tidak bisa Aku kan ingin makan ya Tidak mungkin Ya, ini selesai Gawat, gawat Silahkan masuk Kamu kemana? Sisuka? Aku mau ke tempat deteksi Suneo Apa? Maafkan aku ya Nobita Aku tidak percaya kamu bisa menemukannya Nobita, kamu mengganggu tamuku ya Silahkan Silahkan masuk Apa yang habis aku bantu? Begini, dompetku jatuh Karena aku terburu-buru Aku lupa jatuh di mana Jadi kamu tidak tahu di mana kira-kira menjatuhkan dompetmu itu ya? Kalau begitu, aku harus mengajukan beberapa pertanyaan dulu Ya? Tadi, aku keluar rumah jam 9 pagi Aku ke supermarket Kamu naik bis ya? Penyelidikanmu sangat tidak praktis Kenapa sih kamu? Kamu mau mengganggu aku ya? Sisuka, metode penyelidikanku lebih mudah dari itu Apa? Aku kaca pembesar detektif Di mana dompet Sisuka? Dompet Sisuka Dompet itu milik pribadi Sisuka Semua juga tahu Lanjutkan Agak sulit juga ya Bakmani, bahasa Inggrisnya dibaca bis Dompet yang terjatuh di halte bis Di halte bis? Tidak ada? Kok bisa? Eh, kalian berdua tunggu aku Aku akan mencarinya Di jalan yang dilalui Sisuka Banyak orang yang berolong-olong Pasti terbuang entah kemana Seseorang pasti telah menemukannya Dan mengantannya ke pos polisi Aku rasa juga begitu Maaf, dompet ini aku temukan di halte bis Terima kasih banyak Lihat itu Terima kasih, kamu hebat Terima kasih Bita ke Suneo berhasil menemukan dompet Sisuka yang hilang Hebat ya Seperti channel home saja Aku ingin seperti Suneo Jayan Apa tidak ada benda yang bisa aku carikan untukmu? Nobita Untuk aku ketemu kamu Apa kamu lihat Takeshi? Aku memerlukan bantuannya Tapi tiba-tiba saja dia menghilang Maafkan Tante Serahkan padaku Jaya hidung, genok, genok, hidung babi Jadi menemukan aku babi ya Ibu Awas Aku menemukan Aku lari kemana kamu Lobita Awas kamu ya Kenapa? Tidak padahal aku berhasil Tampaknya aku harus minta bantuan Doraemon Aduh Bagaimana ini? Bantu aku Doraemon Bantu aku mengalahkan Suneo Doraemon Kamu ini Nah Mari kita lihat Sedang apa Suneo saat ini Apa? Uang kuna milik Taman hilang? Begitulah Ini ada fotonya Ini kasus yang menarik ini Bisa tidak Suneo memecahkannya? Katanya kamu seorang detektif yang terkenal Taman jangan memujiku seperti itu Baiklah aku akan mencobanya Pertama-tama mari kita cari ke sekeliling rumah Yang nilainya sama sekali tidak terbuka Semalam apakah tidak ada sesuatu kejadian yang aneh? Misalnya terdengar suara aneh begitu? Bagaimana? Saya rasa tidak ada Tadi pagi masih ada di atas meja ini Kemudian sekarang hilang begitu? Betul memang begitu Jadi bagaimana menurutmu? Agak wat Bisa tidak dia memecahkannya? Aku tahu Ini masalah yang mudah Penjahatnya adalah orang yang bisa dengan mudah masuk dalam kamar yang terkunci Apa ada orang yang seperti itu? Ada orang itu yang punya pintu kemana saja? Soalnya mungkin memang ada-ada Kenapa jadi begini? Lihatlah orangnya ini Kalian menua jadi kalian Analisa senio tadi analisa yang salah Semua itu tidak benar Iya betul Kalau begitu bisakah kalian menemukan pencuri yang sebenarnya? Ayo Ya aku rasa aku bisa Benar Kaca pembesar detektif Siapakah yang mengambil uang kuna itu? Uang kuna itu bulat Bulat itu Doraemon Doraemon lah yang mengambil uang itu Jadi begitu? Yahuy Jadi pencurinya adalah aku Bukan, bukan Itu saja kami percaya Nobita Tapi kalau begitu siapa pencuri sebenarnya? Itu Ya benarkan Doraemon pencurinya Aku mohon Berilah aku waktu sedikit lagi untuk menemukan siapa pencuri sebenarnya Bagaimana kamu akan mencarinya? Aku juga tidak tahu Dengan mesin waktu Ya Oh kamu betul Kita bisa menggunakannya Kita kembali ke saat sebelum uang itu hilang Nanti kita tahu siapa sebenarnya mengambil uang kuna itu Cara yang bagus Apa ada tidak? Ya masih ada di sini Pencurinya siapa ya dia? Sudah pagi Aneh sekali pencurinya tidak muncul juga Di mana ya? Kalau begitu Ayo kita kembalikan uang kuna ini pada paman itu Iya lebih baik begitu Paman itu pasti akan senang sekali Kenapa? Kita telah berbuat sesuatu yang bodoh Memangnya kenapa? Kita telah mengambil uang itu Jadi akulah pencurinya Betul juga Kalau begini ini penyelidikan yang bodoh Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka? Ya tidak mungkin Gawat bagaimana ini? Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka?